Ya, sejumlah jadwal penerbangan maskapai Line Air di Terminal 1B Bandar Soekarno-Hatta sore hingga malam ini kembali dibatalkan. Ya, namun kondisi ini tidak menyebabkan penumpukan penumpang di Terminal Keberangkatan 1B. Jadwal penerbangan yang dibatalkan adalah penerbangan menuju Batam, Balikpapan, Padang, Pekanbaru, dan Kuala Namu. Line Air juga rencananya akan membatalkan sejumlah penerbangan hari ini menuju Padang dan beberapa wilayah di Sumatera. Pihak maskapai belum merilis secara resmi alasan pembatalan sejumlah penerbangan kemarin dan hari ini. Sebab tidak satu pun petugas Line Air yang bisa ditemui di loket penjualan tiket Line Air Terminal 1B. Sampai jumpa di video selanjutnya.